Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sosok Uwais Al-Karni amat dikagumi di kalangan sahabat Nabi Sampai-sampai, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk meminta doa padanya Rasulullah menyebut Uwais Al-Karni sebagai penghuni langit yang doanya tak pernah tertolak Kisah Uwais ini disebutkan dalam hadis dari Usair Ibn Jabir yang menerangkan bahwa Umar bin Khotob pernah meminta doa kepada Uwais Al-Karni Diceritakan, Rasulullah menyampaikan kepada Umar bahwa akan datang seorang pemuda bernama Uwais dari Yaman Suku Karan Kabilah Murad, dan beliau menjelaskan tanda-tanda fisiknya Rasulullah kemudian bersabda, apabila pemuda tersebut meminta kepada Allah, maka doanya tidak pernah tertolak Untuk mendapatkan doanya, Umar pun mencarinya dan menanyakan kepada kabilah-kabilah Yaman ketika mereka datang atau lewat Madinah Setelah berhasil menemukannya, Umar lalu minta Uwais Al-Karni untuk berdoa kepada Allah Uwais pun langsung mendoakannya, kisah tersebut termaktub dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Umar berkata Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesumbuhnya sebaik-baik tabiin itu adalah orang yang bernama Uwais Ia memiliki orang tua, dan padanya terdapat kusta, suruhlah dia untuk memohonkan ampun untuk kalian Sementara itu, dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, suatu ketika Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfarnya Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi Uwais Al-Karni merupakan seorang pemuda dari Yaman yang hidup yatim sejak lama Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing Upah yang ia dapatkan juga tidak seberapa Sekedar cukup untuk makan sehari-hari dengan ibunya Setiap kali ada sisa, uang tersebut ia gunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dirinya Menjadi penggembala kambing tak membuat Uwais melupakan kewajibannya dalam beribadah Bahkan, ia dikenal sebagai pemuda yang amat patuh kepada Allah Pada siang hari, ia berpuasa dan pada malam harinya ia bermunajat kepada Allah Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad dari Mekah Pada suatu ketika, sang ibu yang sudah tua renta sangat ingin pergi haji Padahal, kondisi mereka tidak memiliki uang Kondisi tersebut membuat Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu Ia lantas mencari cara agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci Uwais kemudian memutuskan membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit Setiap pagi, ia menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit Banyak orang menganggap tindakannya itu sebagai sesuatu yang aneh Setelah delapan bulan berlalu, berat anak lembu tersebut sudah mencapai seratus kilogram Uwais merasa ototnya sudah kuat untuk mengangkat beban berat, begitu musim haji tiba Ia kemudian menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah di tanah suci tersebut Dari kisah Uwais Al-Karni ini, betapa humanitas kepada sesama manusia Apalagi terhadap seorang ibu yang berniat haji, bisa menjadi sebuah keniscayaan Dari kisah Uwais Al-Karni ini, betapa humanitas kepada sesama manusia